Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Di video kali ini saya akan mengulas kembali Aplikasi penghasil uang Ini investasi ya Kategorinya di aplikasi yang akan saya bahas ini Sebetulnya sudah Ya lebih dari 2 bulan Mungkin kurang lebih ya 2 bulan yang lalu saya sudah review aplikasinya Ya namanya adalah Arak Aplikasi Arak Yaitu aplikasi Penipuan berkedok investasi Nah di video sebelumnya Saya sudah membahas dari mulai pendaptaran Sampai ke dalam aplikasinya Dengan kata lain saya sudah melihat Menu-menu aplikasinya Dan sistemnya juga sudah Saya lihat gitu ya Di sini saya akan Mencoba lah Bukan menggurui Tapi sebatas informasi Siapa tahu nanti bisa menjadi edukasi Untuk teman-teman Subscriber saya Atau penonton yang belum subscribe Juga silahkan subscribe dulu ya Siapa tahu konten-konten di video saya ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Di sini saya cuma kasih informasi Yang harapan saya bisa menjadi edukasi untuk teman-teman semua Oke Ada yang bilang teman-teman ya Aplikasi Arak itu sudah scam Tapi ada yang bilang masih berjalan Saya penasaran tuh Cek linknya ya Dan ternyata memang masih beroperasi Tapi tunggu dulu teman-teman Banyak juga yang sudah tertipu di aplikasi Arak ini Dari mulai akunnya di ban Ya di blokir Sampai tidak bisa withdrawal Atau penarikan atau WD lah gitu ya Nah saya cari informasi itu Banyak juga gitu kan Yang komen di komentar video saya yang sebelumnya Yang membahas Arak tersebut Ada juga yang detail ya Tanggal berapa saya kena tipu Kayak gitulah ya Nanti kita lihat Oke Di sini saya masuk ya Masuk tapi cuma melihat menu pop up ya Daftarnya juga pakai nomor asal-asalan itu masuk teman-teman ya Nah di sini ada keterangannya teman-teman ya Untuk semua member Arak platform yang sudah memiliki saldo 200 ribu Hasil dari check-in Diwajibkan melakukan investasi baru Bisa melakukan penarikan ya Oh ini wajib melakukan investasi baru Bisa melakukan penarikan Terima kasih untuk member yang setia Salam sukses selalu bersama Arak platform Management Group Arak Arak apa? Arak Sain lho kena tipu Kayak gitu mungkin ya Aduh Nah di sini teman-teman Ini sebetulnya bagus ya Banyak bukti Yang ada komentar juga ya Bahkan ada Beberapa channel youtube yang Mereview kembali aplikasi Arak Tertipu di arah ini ya Karena aplikasinya mungkin masih bisa dilacak Websitenya Karena masih berjalan gitu ya Di sini saya cuma mau reaction gitu ya Reaction bagaimana yang komentar di video tersebut Ada yang merasa tertipu Ada yang bela-belain gitu kan Ada yang masih dibayar katanya Nah di sini saya curiga juga ya Yang komentar di video saya sebelumnya Banyak admin-admin dari Arak Penipu-penipu itu banyak yang mampir ke channel saya di video Arak tersebut Sekelihatan lah dari kata-katanya ya Nah di sini saya akan membacakan Atau mereaksen Mereaksen komentar dari Ini orang cerdas nih Tapi sayangnya dia apes kena tipu ya Namanya Eni Sulistiani 6-8-2021 Jadi tanggal 6 bulan 8-2021 Kalian bisa lihat Kata Eni Sulistiani Aku ketipu Depo dan invest berkali-kali Ingat ya Berkali-kali Di WD gak bisa Tanya CS dikasih jurus macam-macam Ya iya Dikasih jurus macam-macam sama CS Araknya Padahal WD pertama berhasil Makanya di gas invest lagi yang lebih Tapi ternyata WD hari ini zong Setelah nunggu kurang lebih sebulan Ya sudahlah katanya Nunggu WD sebulan itu gak masuk-masuk katanya Dan ini membuktikan Seperti yang sudah saya katakan Di review pembahasan aplikasi-aplikasi Money Game Ponzi lainnya Pertama itu dibayar Memang ya Kalau orang awam ini kayaknya sih bukan pemain ponzi Mbak Eni Sulistiani ini Ini real kena tipu Itu pertama kali dibayar Ya kayak judi gitu ya Kayak judi ya dikasih dulu Dikasih dulu Nah nanti Yang ketipunya itu gak sebanding Dengan apa yang pertama dia dapat Gitu ya Oke lanjut untuk Mempersingkat Menghemat durasi Terus ada namanya My Memory Betul bro Temen saya juga kena APK ARA Mau ditarik gak bisa Baru 3 hari Bayangkan Kalau yang pertama tadi Mbak Eni Sulistiani itu udah Mungkin Berbulan-bulan ya Bayangkan ini Baru 3 hari gabung Depositnya Gak bisa ditarik katanya Sebetulnya kabar ARA Skem ini sudah 2 bulan yang lalu Temen-temen Nah Dari komentar tadi yang pertama Mbak Eni Sulistiani itu kan 2 bulan yang lalu Komentarnya Dan sekarang Sudah semakin banyak Yang komentar di video saya itu Bahwa ARA itu Skem Berarti ARA itu Memakai strategi juga gitu Mereka itu si penipu itu Dia gak Gak memukul Skem semuanya Gak menipu Member semuanya Sekaligus Tapi secara bertahap Step by step Gitu ya Ada juga Yang seperti itu ya Jadi Gak Biar gak viral Gitu kan Kalau bahasa Sundanya Nungtutan lah Hiji-hiji Gitu ya Jadi Satu persatu aja Di Dipermasalahkannya Gak bisa WD Nanti di blokir Gitu kan Jadi Sesama member itu Nantinya saling tanya Eh Punya gue tuh Di blok Punya lu di blok gak Enggak Punya saya masih Lancar Katanya Bisa saja Seperti itu Tujuan ARA Skem Secara bertahap Gitu ya Jadi Tiap member itu Beda-beda Waktu skamnya Nanti tetap saja Pas waktunya Skemnya Skem semuanya Gitu Tapi ini Saya pikir ARA itu Membuat Seperti ini ya Skem bertahap ini Supaya Gak viral Kayak Maka yang Sampai Melakukan Pelaporan Ke baris Scream Terus Yang sama Seperti ARA Yaitu Grayscale Ketika Skem semua Mereka sibuk Bikin laporan Nah disini Ada juga Namanya AD sahaja Menurut pengalaman saya Transaksi deposit Maupun penarikan Ataupun investasi Lancar saja Mungkin Yang dialami Sobat Ini adalah Masalah Di rekening penarikan Atau di rekening Yang ditautkannya Tidak sama Dengan Pemilik akun Gak mungkin Memang Memang Kemungkinannya Kecil Orang itu kan Kalau mau masukin Rekening Kan Apa ya Namanya Pasti teliti Gitu ya Pasti teliti Ya Pasti teliti Saya saja Kalau mau Transport Atau apa Itu dicek Berulang kali Nomor saya Dan namanya Gitu Jadi kemungkinan Human Error Di Penautan akun Rekening Itu tidak 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 Mungkin Ya Tidak Mungkin Kemungkinannya Kecil Sekali Masa Semua orang Bego Gitu kan Masalah Masukin Nomor Rekening Dan Nama akun Rekening Gak Mungkin Dan perlu Diketahui Arah itu Pas Daftar Registrasi Itu Tidak Bisa Bukan Tidak Bisa Bisa Memakai Nomor Asal Asalan Aduh Batuk Teman Teman Agak Ini Kebanyakan Ngepep Jadi Pakai nomor Asal Asalan Itu Bisa Masuk Sudah Saya Bahas Di Videonya Silahkan Yang belum Nonton Silahkan Tonton Kenapa Itu Masalah Dari 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 Pendaftarannya Juga Arah Mengklaim Dirinya Sebagai Aplikasi Investasi Betul Kan Contohnya Gresial Sama Tidak Pakai Nomor Asal Asalan Juga Bisa Masuk Scam Hanya Saja Scam Itu Frontal Semuanya Kalau di Arah Ini Bertahap Scam Nah Itu Tidak Ada Kode OTP Logikanya Teman Teman Kalian Punya Aplikasi Untuk Nomor Telepon Seluler Misal My Telkom Sel Terus Bima 3 Atau My Telkom Sel Atau My M3 Kayak Gitu Untuk Operator Seluler Sekelas Operator Operator Saja Seperti Telkom Sel Ketika Kita Men Download My Telkom Sel Dan Menautkan Nomor Kita Ke Telkom Sel Itu Ada OTP Di Dalamnya Cuma Ada Dana Pulsa Berupa Pulsa Bukan Uang Gitu Ya Itu Pakai OTP Apalagi Ini Yang Investasi Katanya Yang Di Dalamnya Bukan Pulsa Bukan Token Listrik Tapi Duit Cuan Tapi Keamanannya Itu Enggak Enggak Kuat Gitu Ya Gitu Teman Suatu Saat Adminya Bisa Mengubah Kata Sandi Bisa Mengubah Nomor Telepon Bisa Teman Teman Software Atau Database Aplikasinya Kan Mereka Yang Pegang Mereka Yang Pegang Bisa Dilihat Kalau Aplikasi Kayak Gini Bisa Melihat Password Kayak Gitu Bisa Soalnya 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 Software Didesain Sedemikian Rupa Gitu Teman Teman Oke Lanjut Elis Elisa Oke Elis Elisa Mungkin Namanya Mbak Elis Elisabeth Mungkin Oke Mbak Elis Elisa Ini Juga 4 juta Melayang Emot Nangis Nah Kalau Sudah Ketipu Nangis Terus Will Dan Sah Rul Apa Arah Itu Penipuan Teman Gue Gak Bisa Narik Ini Bukti Bukti Biasanya Saya Lebih Percaya Ke Orang Orang Yang Seperti Ini Jujur Apalagi Tadi Yang Pertama Mbak Mbak Eni Itu Sampai Tanggal Juga Di Komentar Saya Ada Terus Disini Ini Yang Bego Nya Nih Kayak Admin Nya Ini Pemain Ponji Atau Admin Atau Kaki Tangannya Tapi Saya Lebih Percaya Banyak Yang Komentar Itu Dari Admin Nya Yang Mampir Ke Channel Saya Di Videonya Oke Disini Namanya Velita Channel Velita Channel Tapi Dia Gak Bikin Konten Alhamdulillah Gak Pernah Investasi Tiap Hari Cek Cek In Dapet 2.000 Sampai 12.000 Tiap Harinya Uang dari Check-in Langsung Diinvestasikan Setelah 28 hari WD 600.000 Cuan Cuan Lumayan Dari Gak Punya Jadi Punya 600.000 Bohong Sekali Saya yakin Itu Kaki tangannya Atau admin Aranya Bohong Sekali Kan Tadi Di awal Check-in Harian Itu Tidak Berguna Sama Sekali Kalau Kita Tidak Investasi Yang Dimaksud Investasi Oleh Ara Tipu-tipu Ini Itu Deposit Kita Harus Berinvestasi Dengan Cara Deposit Investasinya Juga Gak Jelas Ini Komentar Mungkin Kaki tangannya Atau Admin Untuk Komen Supaya Orang Yang Mencari Informasi Tentang Ara Itu Gampang Bingung Harus Percaya Saya Sebagai Konten Kreator Atau Yang Komen Saya Tekankan Disini Saya Tidak Mungkin Menjerumuskan Anda Semua Saya Tidak Pernah Main Money Game Ponzi Otomatis Saya Tidak Menjerumuskan Anda Semua Kalian Semua Teman Teman Saya Semua Gak Mungkin Saya Menjeruskan Kalian Untuk Bermain Di aplikasi Penipuan Tapi Resiko Saya Banyak Kemarin AI Scam Awalnya Saya Dibully Min Kids Terus Balai Tugas Terus Promo Tugader Banyak Saya Tahan Selama Dua Bulan Mereka Nanti Nangis Sendiri Gak Apa Saya Dibully Terus Yang Jelas Saya Review Membah Sejujurnya Saya Tidak Akan Pernah Menjerumuskan Subscriber Saya Karena Saya Tahu Di Youtube Itu Subscriber Itu Sangat Berharga Jadi Jangan Sampai Membodohi Subscriber Itu Teman Teman Biar Berkah Juga Konten Kalian Ya Kalau Yang Suka Bikin Konten Oke Disini Mas Anang Anang BS Biasanya BS Itu Basi Gitu Saya Baru WD Tanpa Deposit 250 Ribu Lancar Bohong Teman Teman Saya Pastikan Itu Bohong Oke Oke Terus Disini GG Gamers GG Gamers Bukannya Gak Percaya Bang Tapi Alangkah Lebih Baiknya Ini Komentar Klasik Sebagai Konten Kreator Sertakan Bukti Entah Itu Lu Atau Korban Yang Kena Tipu Dari Ara PIP Itu Kalau Gak Ada Jatuhnya Bisa Pencemaran Nama Baik Jujur Kakak Gue Udah Inves Disana 7 Juta Nah Ini Pasti Nih Kaki Tangannya Juga Atau Admin Kalau Lu Mau Gue Kirim Bukti Transfer Makanya Gue Rada Percaya Dan Akhirnya Inves Juga Walaupun Masih Recek Kalaupun Memang Belum Di Bawah Pengawasan OJK Dia Tahu Tuh Ara Itu Enggak Diawasi OJK Enggak Terdaftar Di OJK Ya It's Oke Asal Dia Membayar Bro Dan Kita Sebagai Investor Tahu Kok Untuk Hati-hati Ya Ini Pemain Pemain Oh Ya Iya Kita Berinvestasi Di Lembaga Atau Aplikasi Atau Website Apalah Itu Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan OJK Apakah Itu Investasi Yang Bagus Itu Kan Ilegal Gitu Ya Ilegal Setiap Hari Saya Yakin Pemainnya Itu Was Meskipun Dia Pemain Money Game Apakah Kita Mau Berinvestasi Saya Menyak Hati Teman-teman Semua Aja Apakah Hati Dan Logika Apakah Kalian Mau Berinvestasi Di Aplikasi Yang Ilegal Gak Diawasi OJK Kalau Saya Masih Punya Akal Sehat Gitu Saya Gak Malah Meskipun Dia Bilang Dan Sebagai Investor Tau Kok Untuk Hati-hati Sudah Ada Target Maksimal Oke Mereka Punya Target Kalau Mereka Sebulan Main Udah Itu Bawahannya Aja Yang Yang Dipres Yang Dijurunguskan Money Game Memutarkan Uang Uang Para Member Investasinya Apa Nah Jadi Itulah Teman-teman Komentar Negatif Ini Namanya Rifki Yosua Belum Nyoba Daftar Ngasal Ngoceh Ngoceh Kalo Kere Gak Mampu Jangan Soan Bro Gue Udah Invest 200 Juta Nah Ini Bohong Sekali Sirip Kiyosua Itu Kaki Tangan Arah Ini Gitu Ya Gak Mungkin Lah Sirip Kiyosua Ini Makan Dari Hasil Ponzi Gitu Kan Makan Saja Dari Hasil Ponzi Gitu Kan Boker Boker Sampah Gitu Sirip Kiyosua Ini Soan 200 Juta Gak Mungkin Sampai Sekarang Di Arah Aman Aman Aja Gue Juga Dari Awal Tes WD 300 Dulu Terus Aman Makanya Main Gede Juga Aman Nah Tadi Yang Komentar Pertama Yang Mbak Emi Yang Tanggal Tanggal Yang Sampai Ditulis Di Kolom Komentar Itu Gimana NT Jangan Nipu Gitu Ya NT Saya yakin Kalau bukan Pemain Ponzi Itu Kaki Tangan Arah Atau Admin Dari Arah Yaitu Pengelola Aplikasi Arah Carilah Lihat Profile Sirip Yosua Oke Teman Teman Cerdas Terus Steven Manuel Halo Kak Bener Ini Money Game Tapi Selama Cuan Gas Aja Sempet Dia Trouble Tapi Beberapa Minggu Nah Dia Juga Pemain Ya Dia Tahu Money Game Nah Ini Justru Ini Orang Yang Akut Money Game Si Steven Manuel Ini Dia Udah Tahu Money Game Dia Tetap Main Karena Apa Ada Keuntungan Yang Dia Icar Disana Yaitu Merekrut Town Land Bawahan Mengajak Mencermuskan Orang Lain Ya Karena Money Game Pada Hakikatnya Memutarkan Uang Uang Para Member Udah Itu Saja Berarti Dia Itu Si Steven Manuel Ini Pemain Gak Bisa Dikasih Tahu Kayak Pemain Judi Kita Nasihatkan Pemain Judi Malah Balik Ngotot Dia Ya Udah Kalau Dia Si Steven Ini Pemain Money Game Semoga Dapat Hidayah Semoga Uang Itu Berkah Enggak Penyakitan Dan lain Sebagainya Karma Itu Ada Sedangkan Yang Merasa Tertipu Doanya Selalu Bucara Orang Terus Disini Nanak Nanik Saya Baru Ketipu Oke Jangan Di Ara Bos Saya Habis Ketipu Deposit Jadi Proses Itu Ara Tidak Tidak Pernah Skem Ya Kata Amelin Buktinya Saya WD 15 Juta Dibayar Nah Ini Admin Saya Pilih Saya Si Amelin Admin Ada Kaitan Dengan Ara Kata Saya Wadidaw Selamat Datang Anggi Katanya Untuk Akun Kakak Bisa Hubungi Customer Service Padahal Saya Enggak Enggak Ada Masalah Dengan Akun Saya Pakai Nomor Asal Asalan Saja Mereview Membahasnya Saja Melihat Sistem Tapi Dia Komentar Seperti Ini Untuk Akun Kakak Bisa Hubungi Customer Service Sebab Kemarin Ada Sedikit Gangguan Atau Dibekukan Dan Sudah Saya Hubungi CS Disana Dan CS Disana Suruh Kakak Hubungi Mereka Orang Saya Enggak Main Ini Dari Kata Katanya Dia CS Saya Pilih Saya Kata Kata CS Kan Tau Lah Nah Disini Ada Juga Saya Pakai Arah Namanya Silvia Nah Ini Dia Juga Ada Kaitannya Pilih Dengan Arah Ini Hazel Pony Yaudah Silvia Pony Saja Pony Culun Saya Pakai Arah Sampai Detik Ini Semua Aman Aman Saja Sempet Gak Bisa Dibuka Karena Mereka Lagi Perbaikan Sistem Dan Sekarang Saya Saya Pakai Arah Makasih Nah Orang Yang Namanya Silvia Ini Memakai Dua Akun Komentarnya Sudah Saya Lihat Tapi Memakai Nama Yang Sama Yang Pertama Ada Fotonya Yang Kedua Enggak Berarti Dia Saya Yakin Ada Kaitannya Dengan Arah Kejar Dia Teman Terus Mana Disini Enjoy Aje Namanya Apk Sudah Skem Bang Jangan Dilanjutin Siapa Yang Main Nah Ini Silvia Pony Coba Aja Belum Kok Saya Tahu Tipe Kayak Gini Yang Gak Bisa Maju Silvia Pony Silvia Pony And Saya Punya Investasi Dan Nyata Real ODGJ Aja Ditawarin Investasi Aplikasi Kayak Gini Produknya Gak Jelas Apa Yang Di Investasikan Itu Wai Anjir Setiap Pony Nah Lalu Saya Balas Mirip Grayscale Korban Grayscale Kata Saya Mirip Sekali Komentarnya Dengan Korban Grayscale Kata Saya Kalau Mau Pintar Harus Coba Kata Si Pony Ini Ya Belum Perang Udah Mundur Gimana Mau Maju Tipe Kayak Lo Ini Gak Bakal Maju Sampai Tahun Jebit Pikirannya Penuh Pesimis Gak Bakal Maju Bro Kata Si Silvia Pony Oke Gini Ya Kalau Kalian Tahu Di Depan Jurang Apakah Kalian Mau Tetap Loncat Saya Yakin Enggak Kan Kalau Sudah Tahu Di Dalamnya Ada Money Game Ponzi Terus Aplikasinya Ilegal Kalian Mau Jalan Kalau Kalian Mau Jalan Berarti Kalian Pemain 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 Investasi Bodong Sama Saja Dengan Aplikasinya Yaitu Penipu Meng Menghalalkan Segala Cara Untuk Mengajak Orang Bermain Di Aplikasi Ini Dan Menjerumuskannya Dengan Menjeruh Mereka Deposit Gitu Oke Cukup Gitu Tapi Disini Si Pony Ini Masih Saja Percuma Loh Sekelah Tinggi Tinggi Kalau Pola Pikir Lo Pesimis Bukannya Pesimis Bos Justru Orang Yang Main Ponzi Itu Enggak Punya Kreativitas Gak Punya Otak Gitu Gitu Kayak Pesimis Gak Bisanya Kerjanya Cuma Nipu Cuma Menjerumuskan Orang Jangan Sekolah Kalau Mau Gitu Maling Motor Saja Gak Perlu Sekolah Kan Itu Hal Yang Negatif Sama Kan Pemain Ponzi Juga Kategorinya Maling Gak Akan Jadi Orang Sukses Loh Dimana Itu Mencoba Bro Lo Belum Sukses Belum Coba Aja Udah Pesimis Gimana Mau Tahu Pikiran Lo Sempit Katanya Aduh Saya Sih Gak Mau Gak Mau Sukses Jadi Pemain Ponzi Gak Mau Kenapa Keberkahannya Gak Ada Dibalik Keuntungan Ente Silvia Poni Itu Ada Puluhan Orang Yang Menangis Kehilangan Cuannya Uang Yang Didepositkan Untuk Investasi Contohnya Yang Tadi Saya Bahas Di Awal Apakah Itu Bukan Maling Pemain Ponzi Yang Suka Menjerumuskan Orang Lain Dengan Cara Mengajak Ikut Ikut Di Aplikasi ARA Ini Itu Sama Saja Dengan Pemilik Aplikasinya Kenapa Sama Saja Karena Pemain Ponzi Tahu Aplikasi Ini Gak Akan Bertahan Aplikasi Ini Ilegal Di Dalamnya Mereka Tahu Ada Ada Modus Penipuan Mereka Tahu Tapi Mereka Mencari Kesempatan Sebisa Mungkin Mengajak Orang Mengajak Orang Dan Disanalah Keuntungan Mereka Dari Uang Deposit Yang Mereka Gitu Lah Poni Disini Si Poni Lagi Ada Bukti Apa Belum Coba Udah Bilang Maling Kocak Lo Bro Kalau Uang Gue Di Bawa Kabur Gue Gak Mungkin Invest Pake Logika Bro Ya Logika Gue Di Setiap Video Poni Ya Silvia Poni Itu Selalu Pakai Logika Lo Yang Gak Pakai Logika Udah Tahu Mani Gampon Si Di Dalam Tapi Kan Dia Pemain Gitu Kan Setiap Saya Mereview Aplikasi Selalu 2L Seperti Yang Disarankan OJK Cek Logis 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 Gak Presentasenya Terus Cek Legalitasnya Tanyakan Ke OJK Atau Ke Bapak Beti Mungkin Ke Kominpo Kayak gitu Kalau Keduanya Gak Ada Tapi Teman-teman Kalau Logisnya Saja Gak Dapat Apalagi Legal Gak Mungkin OJK Bapak Beti Ataupun Kominpo Melegalkan Aplikasi Yang Di Dalamnya Ada Money Game Ponzi Gak Mungkin Oke Kalau Logisnya Saja Gak Dapat Berarti Legalnya Apalagi Gitu Ya Ilegal Nah Buktinya Nah Si poni ini Si silvia poni ini Minta bukti Buktinya Sudah Di video ini Cek Komentar Bahkan Sudah Saya Sematkan Di komentar Paling atas Di video Tersebut Yang Dulu Nah Disini Otak Lo Pesimis Tuh Kan Dia Nyerangnya Personal Gitu Gak Fokus Ke Pembahasan Aplikasinya Saya Yakin Si poni Itu Ada Kaitannya Dengan Aplikasi Arak Jadi Silahkan Kalian Cek Akunya Kejar Cari Lokasinya Otak Lo Pesimis Jadi Mau Dijelasin Panjang Lebar Gak Bakal Paham Katanya Orang Pesimis Sampai Kiamat Pun Gak Bakal Sukses Coba Aja Belum Udah Pesimis Aneh Tapi Nyata Yang Aneh Tapi Nyata Si Silvia Ponzi Sampai Ku Daniel Pakai Bikini Pemain Ponzi Ya Makannya Dari Hasil Ponzi Kayak Silvia Ponzi Nah Disini Dia Ngomong Tanpa Bukti Jelasin Ke Orang Yang Idiot Katanya Kayak Lu Sama Anja Boang Boang Energy Tapi Saya Suka Gitu Ya Suka Membalas Kayak Tukang Samak Laha Muncuk Bahasa Sunan Nama Leng 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 Gitu Logis Pendepat Saya Pendepat Orang Gitu Jadi Ngu Idiot Sah Gitu Ngu Idiot Itu Siapa Ya Si Pony Ya Dia Kan Maaf nih Saya Pakai Kata Kata Idiot Soalnya Dia Yang Komen Idiot Gitu Ya Saya Perhalus Sajalah Yang Bego Itu Si Silvia Ponzi Kenapa Ya Dia Pemain Ponzi Kalau Dia Sudah Berkeluarga Dia Ngasih Makan Hasil Ponzi Kalau Dia Beli Barang Beli Itu Hasil Ponzi Makan Hasil Ponzi Jadi Apakah Berkah Enggak Semua Orang Kalau Otaknya Seperti Si Silvia Pony Ya Itu Hancur Indonesia Itu Hancur Kalau Semuanya Otak Maling Gitu Ya Pemain Money Game Ponzi Itu Kan Suka Menghalalkan Segala Cara Demi Mendapatkan Cuan Betul Betul Pemain Ponzi Itu Logikanya Gini Ya Mereka Berani Tahu Dan Berani Bermain Di aplikasi Money Game Ponzi Yang Yang Kriterianya Penipuan Berarti Pemain Ponzi Juga Punya Bakat Menipu Itu Saja Teman Teman Untuk Silvia Ponzi Itu Oke Itu Saja Pembahasan Ara Kali Ini Jangan Sampai Kalian Tertipu Oleh Iming Investasi Apalah Itu Profit Tinggi Persentase Tinggi Bullshit Teman Teman Jadi Sebelum Menjalankan Gabung Di Aplikasi Saran Saya Kalian Cermati Dulu Sistemnya Penghasilannya Profitnya Itu Persentase Keuntungannya Itu Logis Enggak Oke Terus Kalau kalian ragu Tanyakan Legalitasnya Ke OJK Kominpo Ataupun Ataupun Ke Bapet Kalo Bapet Biasanya Perdagangan Kalo Yang investasi Kayak gini OJK Tanyakan Ke OJK Email OJK Ada kontak WA nya Juga OJK Tanyakan Kalo Sudah Tau Ini Tidak Terdaftar Di OJK Mundur Jangan Sampai Kalian Menjadi Korban Terus Kalo Misalkan Ada Yang Terus Dipaksa Temannya Atau Siapa Untuk Gabung Bilang Suruh Nonton Channel Saya Gitu Oke Oke Teman Teman Durasi Agak Lama Kasih Terima Kasih Yang Sudah Mampir Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Sampai Kalian Tertipu Oleh Investasi Arak Atau Investasi Atau Aplikasi Website Baik Itu Kategorinya Crypto Pesanan Piktif Nonton Video Dibayar Terus Investasi Abal Abal Selama Itu Ilegal Kalian Mundur Oke Karena Sesuatu Yang Ilegal Itu Gak Baik Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya 3 5 3 Terima kasih.